assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semoga sehat semuanya ya nah coba sekarang bertemu lagi dengan saya ustazah dewi kali ini kita akan belajar matematika coba diingat kemarin minggu lalu kita sudah belajar matematika materi apa anak-anak nah kemarin kita sudah belajar tentang pecahan hari ini kita akan belajar tentang pecahan yaitu bab penjumlahan pecahan nah penjumlahan pecahan tujuannya setelah anak-anak belajar dengan ustazah dewi anak-anak bisa menyelesaikan soal penjumlahan pecahan nah penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap nah coba kita lihat pada contoh yang pertama disitu ada bilangan pecahan 2 per 6 ditambah dengan 3 per 6 nah syarat yang pertama untuk menjumlahkan bilangan pecahan yaitu penyebutnya harus sama terlebih dahulu pada soal yang pertama ya contoh yang pertama penyebutnya kan sudah sama yaitu sama-sama 6 kalau sudah sama kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja yaitu 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5 oleh karena itu 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 5 per 6 Hai mudah kan anak-anak kita beralih ke contoh yang kedua nah contoh yang kedua ini kita menggunakan gambar masih ingatkan bagaimana cara mengubah gambar menjadi bilangan pecahan di sini ada gambar lingkaran nah lingkaran ini dipotong atau dibagi menjadi empat bagian yang sama besar karena pada lingkaran yang pertama diarsir yaitu 2 oleh karena itu 2 dibagi empat bagian yang sama besar maka untuk lingkaran yang pertama 2 per 4 untuk lingkaran yang kedua karena yang diarsir hanya satu maka pecahannya 1 per 4 nah 2 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4 sama seperti tadi ya pada contoh yang pertama penyebutnya sudah sama karena penyebutnya sudah sama tinggal menjemput menjumlahkan pembilangnya saja kita ke contoh yang ketiga Hai nah disini ada soal cerita anak-anak kalau dalam soal cerita ustazah akan bacakan kemudian anak-anak mendengarkan dan dipahami ya ibu membawa satu loyang kecil kue bolu kue bolu tersebut dipotong menjadi empat bagian yang sama besar di dalam bus Dayu makan satu potong kue ayah pun makan satu potong kue berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah nah dalam contoh soal cerita kalau diketahui sebuah soal cerita anak-anak yang pertama dilakukan harus ditulis diketahui terlebih dahulu Hai nah dari soal tersebut kita dapat tahu bahwa satu potong kue bolu itu nilainya 1 per 4 kemudian kue yang dimakan Dayu nah di dalam soal cerita itu kan Dayu makan satu potong kue sedangkan satu potong kue itu nilai pecahannya 1 per 4 maka kue yang dimakan Dayu nilainya 1 per 4 Hai kemudian kue yang dimakan ayah berapa potong anak-anak coba dilihat dalam soal cerita Hai nah benar sekali ayah memakan satu potong kue maka kue yang dimakan ayah adalah 1 per 4 Hai setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui selanjutnya adalah ditanya ditanya itu pertanyaannya apa sih dalam soal cerita dalam kalimat terakhir bisa dilihat bahwa pertanyaannya adalah berapa bagian kue yang dimakan oleh Dayu dan ayah dalam menjawab soal ini kita harus tahu kue yang dimakan Dayu itu nilainya berapa sih dalam mencari itu kita bisa melihat nah dari yang diketahui ini kue yang dimakan Dayu adalah 1 per 4 kemudian kue yang dimakan ayah juga 1 per 4 maka bisa langsung ditulis anak-anak 1 per 4 ditambah 1 per 4 coba diingat lagi yang tadi kalau penjumlahan pecahan yang harus bersama adalah penyebutnya karena penyebutnya sudah sama yaitu 4 kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja pembilangnya ada satu dan ditambah satu satu ditambah satu sama dengan Hai dua tinggal kita tulis 2 per 4 Bagaimana anak-anak mudah sekali kan Hai kalau sudah paham sudah bisa kita coba latihan soal ya Hai nah ini ada soal yang pertama Hai soal yang pertama ada 4 per 8 dan 3 per 8 coba anak-anak yang dikerjakan terlebih dahulu mulai dari sekarang ya Hai ini soalnya sangat mudah lho Hai dah Hai karena pembilang at eh maaf karena penyebutnya sudah sama yaitu 8 kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja yaitu 4 ditambah 3 berapa anak-anak 4 tambah 3 Hai 7 per 8 Hai 7 per 8 maka 4 per 8 ditambah 3 per 8 sama dengan 7 per 8 Hai mudah kan Hai coba kita latihan lagi satu soal lagi Hai nah ini 5 per 9 ditambah 3 per 9 sekarang coba langsung dikerjakan dikerjakan anak-anak Hai sudah berapa coba jawabannya sama nggak sama kayak Ustazah jawabannya Hai nah jawabannya 8 per 9 coba siapa di sini yang benar dalam menjawabnya Hai nah sangat mudah kan kalau sudah selesai coba sekarang latihan soal di modulnya silahkan anak-anak kerjakan semua ya Hai sekian dari Ustazah semoga pembelajaran kali ini anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan soal latihannya ya Hai nah jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan melaksanakan 3M yaitu yang pertama mencuci tangan kemudian yang kedua memakai masker dan yang ketiga menjaga jarak Hai nah sekian dari Ustazah kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Hai